Pemerintah, tahukah Anda jika saat ini Kementerian Pariwisata sedang menggencarkan promosi? Jadi adakah Anda banyak sekali Bali-Bali baru yang ada di Indonesia? Mungkin salah satunya bisa masuk dalam incaran Bali baru ini di Maghubupaten Kota Baru Kalimantan Selatan yang secara geografis diklinik laut dan memiliki garis pantai yang cukup panjang dan memiliki beberapa potensi wisata bahari yang cukup indah dan selain memiliki pantai gedambaan yang sudah cukup dikenal Kini Kabupaten Kota Baru mulai mengeksplorasi beberapa pantai yang memiliki keindahan lautnya Kita simak bersama informasinya untuk Anda Meningkatnya kunjungan wisata pesisir di wilayah Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan membuat pemerintah setempat mengembangkan sejumlah pantai yang memiliki keindahan laut dan pasir putih yang indah Salah satu objek wisata pantai pasir putih yang mulai dikembangkan adalah Pantai Teluk Tamiang yang berada di kecamatan Pulau Laut Tanjung Selaya Pantai Pasir Putih berjarak kurang lebih 145 km dari pusat ibu kota Kabupaten Kota Baru yang bisa ditempu 4 jam perjalanan melalui jalan darat Pantai Pasir Putih Teluk Tamiang ini mulai ramai dikunjungi sekitar tahun 2013 berkat kreativitas perangkat desa yang membuka dan mengelola pantai Umumnya wisatawan yang datang ke pantai ini mengetahui informasinya melalui internet Ya menurut saya lokasi ini sangat bagus untuk dikunjungi terutama airnya yang cukup jauh ini pemandangannya sangat bagus Saya sendiri sebagai putra daerah sangat berbangga lah karena mempunyai pantai dan laut yang sangat indah dan terumbu-terumbu karang yang sangat bagus Teluk Tamiang juga menjadi kawasan yang masuk dalam daerah perlindungan laut Dengan status ini pemerintah mengatur cara penangkapan ikan Nelayan dilarang menggunakan bahan peledak dan juga racun untuk melindungi terumbu karang sehingga keindahan dan kesehatan terumbu karang tetap terjaga Memandangan terumbu karang yang tersaji di sini membentang dari Pantai Teluk Tamiang hingga ke Pulau Tengah Alhamdulillah adanya wisatawan ini Masyarakat merasakan namanya adanya ada wisatawan dampaknya seperti perekonomian Kalau para pengunjung pah itu biasanya kan ada dari Yogyakarta Ada punya Pulau Jawa juga ada dari Lampung Dan juga ada dari Banjarmasin, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur Untuk traveler yang ingin menghabiskan banyak waktu di sini bisa menginap di rumah-rumah warga yang dipersiapkan menjadi homestay Namun bagi traveler yang ingin berkema di bibir pantai juga bisa memasang tenda sembari menikmati deburan ombak Pantai Teluk Tamiang yang berada di selatan Pulau Laut menjanjikan keindahan pantai yang berhadapan langsung dengan Laut Jawa Keindahan panorama Pantai Pasir Putih juga dapat dilihat dari puncak Bukit Leketedo yang dalam bahasa Indonesia berarti pundak kerbau yang memiliki ketinggian 50 meter dari permukaan laut Bukit Leketedo menjadi tempat yang tepat bagi para pelancong yang suka bersuap foto karena memiliki banyak spot indah dan menarik Dari Kota Baru, Kalimantan Selatan, Budi Ismanto dan Dany Amir, Metro TV